Referensi kuliner berikut ini datang dari kota Bandung. Bicara tentang menu martabak mana yang lebih Anda sukai? Martabak manis atau martabak telur? Nah, martabak unik yang satu ini mengkombinasikan keduanya, yaitu martabak telur berasa manis. Hmm, rasanya yang gurih dalam setiap santapannya membuat martabak menjadi cemilan yang selalu digemari. Ada dua jenis martabak yang populer di Indonesia, mulai dari martabak manis yang diberi beragam topping, hingga martabak telur berasa asin yang pada perkembangannya dikemas kekinian. Semakin variatifnya menu martabak, yang satu ini tak kalah unik karena menggabungkan antara martabak manis dan martabak telur. Aneh ya, pertama dengar kok martabak telur tapi manis gitu. Biasa kan asin, gurih gitu kan, pakai keju. Terus penasaran. Eh, tapi penasaran juga sih, pengen cobain. Unik sih, kayak manis tapi asin. Jadi kayak mungkin penasaran juga kali ya rasanya kayak gimana. Terus kayak belum pernah ada juga kan inovasi makanan kayak gitu. Kreasi martabak telur berasa manis ini dibuat sebuah kedai martabak di Jalan Kuningan Raya, Kota Bandung. Proses pembuatannya hampir sama dengan cara meracik martabak telur. Yang pertama, kocok telur. Jika biasanya ditambahkan daging dan garam pada telur, di sini isian diganti pisang dan gula. Lanjut, buat adonan bertabak. Masukkan isiannya dan masak selama 15 menit. Terakhir, martabak telur manis diberi topping selai green tea, tiramisu, dan coklat. Nah, jika martabak manis berasal dari daerah Bangka Indonesia, martabak telur berasal dari India. Kalau martabak telur asin ternyata terinspirasi juga dari negara Asia. Nah, ternyata martabak telur manis ini adalah jajanan khas negara tetangga yaitu Thailand. Meskipun lidah saya terbiasa dengan martabak telur yang asin, tapi ini gak kalah enak karena antara si rasa manis dan crispy dari kulitnya ini benar-benar menyatu di mulut. Wah, unik ya? Bagaimana Anda tertarik mencobanya? Dian Permatasari, Bandung Berita Jadana Jaya Berita Jaya Berita Jaya Terima kasih.